Dan selanjutnya ini kalau tadi sudah ada Asyanti yang bicara mengenai Detik-detik akan melahirkan, kali ini akan ada Sarwenda yang katanya mengantarkan putri tercitai Talia Untuk berangkat ke sekolah, ini lucu ya Talia udah sekolah nih pemirsa Nah Sarwenda juga bercerita bahwa Talia ini katanya sekarang setelah bersekolah Lebih lucu, lebih pintar, lebih banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan juga oleh Talia Kita pengen mendengar ceritanya langsung dari Sarwenda, seperti apa? Silahkan Sejak melahirkan anak pertama, Sarwenda memang terlihat fokus untuk merawat dan membesarkan anak tercintanya, Talia Putri Onsu sendiri Rupanya salah satu kegiatan sehari-hari Sarwenda dalam merawat Talia adalah mengantar dan temani putri kecilnya ke sekolah Kemarin Sarwenda dengan senang hati mengajak pemirsa insert untuk mengintip kegiatan Talia saat bersekolah Maka seperti inilah Sarwenda saat temani buah hatinya sekolah Hai pemirsa insert, ketemu lagi sama bunda sama Talia Dan kebetulan hari ini Alia mau sekolah Alia mau sekolah? Iya, penasaran kayak gimana? Ikutin terus ya Halo, Talia Halo, Talia How are you? How are you? We're glad you come to class We're glad you come to class We're glad you come to class How are you? The itsy-bitsy spider went out the water spout Down came the rain and washed the spider out Out came the sun and Talia, 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 Tari Selesai belajar selama satu jam lamanya, rupanya kegiatan sekolah Talia tak berhenti sampai disitu saja Pasalnya usai belajar, Talia juga diajak untuk bermain bersama teman-temannya yang lain Hal ini diharapkan agar para anak bisa bersosialisasi dan melatih gerak motorik pada anak dengan baik Oke pemirsa, jadi setelah selesai sekolah kan tadi mereka belajar baca gitu Gimana caranya fokus, sekolah ini lebih ke motorik Jadi habis selesai mereka dikasih waktu buat main disini Belajar motoriknya, pegang-pegang Kayak manjat-manjat lah, apalah gitu Jadi bisa lebih mengeksplore lagi Sehari itu sebenarnya satu jam gitu Jadi yang jangan kelamaan juga Cuman satu jam itu kan belajar di bawah Biasanya disininya yang lama, mereka gak mau pulang Biasanya seperti itu Karena ini kan main-main gitu Jadi merekanya fun Cuman yang penting, dia masih ngerti gitu Apa yang kita ajarin, apa yang kita ini masih nyerap gitu Jadi kita ajarin beberapa kali, mouth mana Open your mouth, dia bisa Up, down, dia udah bisa ngikutin gitu Jadi kan kayak misalnya ada kata gitu Disini tulisannya book, disini tulisannya cars Alia which one is book Dia bisa ambil yang book yang mana gitu Jadi kan walaupun dia belum bisa ngomong dengan baik Tapi dia ngerti itu Sebagai orang tua, tentu Sarwenda ingin memberikan yang terbaik untuk anak Demi hal yang sempurna Tentu istri dari Ruben Onsu ini akan berusaha memberikan yang terbaik Salah satunya pendidikan anak usia dini Maka Sarwenda mengaku senang lantaran sejak menyekolahkan anak di usianya yang masih kecil Mantan personil Cherrybell ini mengaku Bila Talia banyak mengalami perubahan ke hal yang lebih baik Pendidikan itu menurut aku sih penting Karena posisinya ya jaman sekarang kan udah maju banget gitu ya Kalau jaman kita dulu masuk sekolah umur 5 tahun gak apa-apa Sekarang anak sekolah udah umur 2 tahun udah masuk sekolah Dari 19 udah masuk sekolah gitu Jadi ya karena emang perkembangan jaman ya Kita harus ngikutin jaman Kita gak mungkin bisa mundur gitu loh Aku sekolah seminggu 4 kali Ya kalau misalnya ada bolos-bolos kerjaan ya Minimal 2 kali harus masuk Minimal 2 kali Karena kadang kan suka keluar kota aku ajak Aku ajak gitu Jadi kadang suka skip Ya minimal 2 kali tetap harus masuk Masa waktu sejam doang buat anak gak ada gitu Perubahannya kayak gini Dia udah bisa sharing main berdua Kalau dulu lah gak mau Awal-awal dia gak mau Karena menurut dia mainan-mainan dia Secara di rumah cuma dia sendiri Jadi gak ada yang bisa ambil mainan dia gitu Jadi kalau disini dia belajar sharing gimana Belajar kalau misalnya temannya nangis gimana Pok-pok temannya gitu Jadi dia pok-pok gitu Kalau dia nangis juga dia bilang Dia nangis malu gitu Udah bisa kayak gitulah Para anak bisa bersosialisasi dan melatih gerak motorik pada anak dengan baik Oke pemirsa Jadi setelah selesai sekolah kan tadi mereka belajar baca gitu Gimana caranya fokus Sekolah ini lebih ke motorik Jadi habis selesai mereka dikasih waktu buat main disini Belajar motoriknya Pegang-pegang Kayak manjat-manjat lah apa lah gitu Jadi bisa lebih mengeksplore lagi Sehari itu sebenarnya 1 jam gitu Jadi yang jangan kelamaan juga Cuman 1 jam itu kan belajar di bawah Biasanya disininya yang lama Mereka gak mau pulang Biasanya seperti itu Karena ini kan main-main gitu Jadi merekanya fun Cuman yang penting Dia masih ngerti gitu Apa yang kita ajarin Apa yang kita ini Masih nyerap gitu Jadi kita ajarin beberapa kali Mouth mana Open your mouth Dia bisa Ah gitu Up Down Dia udah bisa ngikutin gitu Jadi kan Kayak misalnya Ada kata gitu Disini tulisannya book Disini tulisannya cars Alia Which one is book Dia bisa ambil Book yang mana gitu Jadi kan Walaupun dia belum bisa ngomong dengan baik Tapi dia ngerti Sebagai orang tua Tentu Sarwenda ingin memberikan yang terbaik untuk anak Demi hal yang sempurna Tentu istri dari Ruben Onsu ini akan berusaha memberikan yang terbaik Salah satunya pendidikan anak usia dini Maka Sarwenda mengaku senang lantaran sejak menyekolahkan anak di usianya yang masih kecil Mantan personil Ceribel ini mengaku bila Talia banyak mengalami perubahan ke hal yang lebih baik Pendidikan itu menurut aku sih penting Karena posisinya Ya zaman sekarang kan udah Udah maju banget gitu ya Kalau zaman kita dulu masuk sekolah umur 5 tahun gak apa-apa Sekarang anak sekolah udah umur 2 tahun udah masuk sekolah 19 udah masuk sekolah gitu Jadi ya karena emang perkembangan zaman ya Kita harus ngikutin zaman Kita gak mungkin bisa mundur gitu loh Aku sekolah seminggu 4 kali Ya kalau misalnya ada bolos-bolos kerjaan ya Minimal 2 kali harus masuk Aku yang kayak gitu minimal 2 kali Karena kadang kan suka keluar kota aku ajak aku ajak gitu Jadi kadang suka skip Ya minimal 2 kali tetap harus masuk Masa waktu sejam doang buat anak gak ada gitu Perubahannya kayak gini Dia udah bisa sharing main berdua Kalau dulu lah gak mau Awal-awal dia gak mau Karena menurut dia mainan-mainan dia Secara di rumah cuma dia sendiri Jadi gak ada yang bisa ambil mainan dia gitu Jadi kalau disini dia belajar sharing gimana Bajar kalau misalnya temennya nangis gimana Pok-pok temennya gitu Jadi dia pok-pok gitu Kalau dia nangis juga dia nangis malu gitu Udah bisa kayak gitu lah Lucu ya pemirsa ya Kayaknya happy gitu Liat tuh kegiatan-kegiatan dari Thalia ini Ya banyak kan yang bilang Kenapa sih kecil-kecil harus di sekolah ini Mungkin seperti yang Sarwenda bilang Ini adalah perkembangan zaman Jadi kalau memang harus main-main Kan memang belajarnya juga main-main Dan apalagi juga jam sekolahnya Walaupun mungkin ada seminggu 4 kali Tapi yang terpenting adalah Jam sekolahnya mengikuti Sang ibunya Ya kan Kalau ibunya bisa Pokoknya minimal 2 kali seminggu harus sekolah Tapi apapun itu Kita sudah melihat kebahagiaan Dari keluarga Sarwenda ini Dan Thalia sekarang udah pinter banget Udah bisa sharing Dan perubahannya juga banyak banget Oke kita minta selalu sehat dan juga bahagia Dan selanjutnya ini akan ada yang napak tilas Ini pemirsa Dimana ada Tamara Blisenski Yang katanya akan ke Polan dia Untuk napak tilas Kira-kira seperti apa sih Masa kecilnya dia waktu di sana Berita akan hadir saat lagi Tetap di Insert Pagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!